Assalamualaikum ayyuhat talibun wa talibat binuril kalam alishafir rabia kaifahalukum alhamdulillah inna bikhayyid tayyib mada darsukumul ana darsuna al ana al-logatul arabia tayyib iftah kutubakum asabha khumsa wasabain hatta sab'atu wasabain hayabina nabtadi darsuna liyawm bikiro ati al-basmalah bismillahirrohmanirrohim baik anak teacher yang soleh dan soleha hari ini kita akan belajar mengenai ismul isyaroh dan ismul mufrod iftah kutubakum asabha khumsa wasabain silahkan dibuka bukunya halaman 75 untuk ismul isyaroh sebetulnya kita telah belajar di semester 1 ya namun kali ini teacher akan ingatkan kembali ismul isyaroh artinya adalah kata tunjuk nah kalau kita ingin menunjuk benda atau orang yang dekat dengan kita maka kalian pergunakan kata hadha atau hadhi yang artinya ini hadha dipergunakan untuk mudhakar atau kata benda yang berjenis laki-laki sedangkan hadhi dipergunakan untuk mu'anas atau kata benda atau orang yang berjenis perempuan nah kalian perhatikan ada kata hadha nah ini adalah saudara laki-laki saya di bawahnya hadha mu'oddofun ini adalah pegawai sedangkan di sebelahnya hadhi uhti nah karena perempuan maka menggunakan uhti eh menggunakan hadhi ya uhti adalah kakak perempuan sedangkan akhi adalah kakak laki-laki atau saudara laki-laki nah di bawahnya hadhi mu'oddofatun mu'oddofatun adalah pegawai perempuan maka kalian gunakan hadhi sedangkan untuk mu'oddofun ya tidak ada kata takmarbutohnya itu menunjukkan bahwa jenisnya adalah jenis laki-laki atau mu'zakat untuk mu'anas diceringatkan kembali ciri-cirinya adalah di ujung katanya ada takmarbutoh ya nama perempuan atau kalau benda itu ada takmarbutohnya ya seperti mu'oddofatun terus kalau benda navidatun saburotun nah itu ya ada takmarbutohnya tapi untuk nama orang ya misal nama perempuan zainabu nah zainab itu kan tidak ada takmarbutohnya tetapi karena nama perempuan maka kalian gunakan hadhi ya walaupun tidak ada takmarbutohnya fahimtum nah insyaallah kalian sudah faham ya kemudian yang kedua adalah isimufrod isimufrod artinya adalah kata tunggal ya berarti bentuk satu lawan katanya adalah jama atau bentuk banyak nah apa contohnya contohnya adalah seperti yang di bawah akhun nah akhun itu kan berarti saudara laki-laki ya satu saudara laki-laki ukhtun satu saudara perempuan kolamun kolamun satu pulpen kitabun satu buku nah bagaimana dengan jama'nya akhun berarti akh ikhwan ya ikhwan artinya saudara laki-lakinya banyak lebih dari dua ya tiga dan seterusnya kalau ukhtun nah jama'nya seperti apa bentuk banyaknya yaitu akhwat ya akhwat itu kalau dipergunakan jika lebih dari dua orang kolamun nah pulpen bagaimana bentuk jama'nya akh lamun ya akh lamun itu berarti pulpennya lebih dari dua tiga empat lima dan seterusnya begitu pula dengan kitabun nah bentuk jama'nya apa kutubun ya kutubun itu berarti kitab kitab akh lamun pena pena atau pulpen pulpen ya dan lain sebagainya ada juga di buku kalian yang di mufrodat ya yang di kosa katanya ada fardun itu untuk kata tunggalnya sedangkan afrodun ya itu adalah bentuk jama'nya yang artinya anggota nah kemudian untuk usrotun usrotun itu bentuk tunggalnya ya satu keluarga artinya kalau usarun nah itu berarti keluarganya lebih dari satu keluarga artinya banyak ya fahimtum sampai disini nah kalau contoh pada kalimatnya seperti apa misalnya di buku kalian itu ada yang nomor satu ya hadha akhi ini saudara laki-laki saya ismuhu ahmad namanya ahmad huwa mumarridun dia adalah seorang perawat nah karena ini bentuknya tunggal maka apa namanya pakainya juga ismuhu itu kata kata ganti dari akhi ya dari saudara saya huwa huwa itu dia laki-laki nah kalau dia kan berarti satu ya orangnya ya sama dibawahnya juga ya hadhi ini ini adalah saudara perempuan saya ismuhu namanya Aisyah namanya Aisyah hiya mumaridutun dia adalah seorang perawat nah ticara Ella tambahkan kembali ya disini ada huwa dan hiya huwa dan hiya itu adalah domir ya namanya domir huwa dan hiya huwa itu untuk laki-laki sedangkan hiya adalah kata ganti untuk perempuan nah sampai disini kira-kira faham ya insyaallah mudah-mudahan kalian faham ya silahkan silahkan tamrin berikut berikut ini dan istilah titik-titik seperti pada contoh anamru al-ula nomor satu itu ada gambar ya gambar siapakah ya betul gambar i ibu maka kalian tulis hadihi umun ya karena ibu adalah perempuan maka kalian pergunakan hadihi tapi jika orangnya laki-laki ya maka kalian gunakan ismul isyarohnya apa ha hadha ya betul ya ingat-ingat yang tadi sudah terajarkan ya oke silahkan kalian kerjakan tamrin satunya ya tayyib wal'an iftah kutubakum asofha sab'a wa sab'ain halaman 77 ya tamrin asani latihan kedua do' alamata sahih au khotok bainal kawusaini fima ya ti berilah tanda benar atau centang ya atau tanda salah atau crossing ya silang pada kurung di bawah ini nah anamruh al'ula nomor satu hadihi abi ismuhu utman huwa muhan disun nah karena disini keterangannya adalah abi ya maka abi itu biasanya pakainya hadha apa hadihi nah ya pakainya ha hadha tapi disitu menggunakan hadihi berarti kurang tepat ya tidak tepat nah ismuhu nah karena abi kan laki-laki maka betul ya pakainya hu ismuhu bukan ismuhu huwa huwa itu juga sama kembalinya ke abi ya betul ya huwa itu untuk dia laki-laki nah berarti yang keliru disini adalah hadihinya saja tapi kalian tetap apa namanya crossing ya artinya diisi disilang karena salah untuk nomor 2 sampai nomor 5 ya kalian perhatikan orangnya terlebih dahulu yang pertama siapa orangnya nomor 2 kan umi nah umi laki-laki atau perempuan kalau misalnya perempuan berarti pakainya ha hadihi terus ismuhu atau ismuhah pastinya is ismuhah ya kalau perempuan huwa atau hiya hiya kalau perempuan tapi sebaliknya kalau laki-laki menggunakan hadha ismuhu sama hu huwa ya yang sudah waktu itu sudah terajarkan juga ya mungkin sampai disini dulu untuk pelajaran bahasa Arab kita kali ini syukron kasi ron ala ihtimamikum akul lulakum wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh